Kalau beristri dua, oh sempur di dunia, mengapa yang punya, oh hey hey. Kepada istri tua, sayang-sayang padamu, oh kepada istri muda, I say I love you. Istri tua meracun, balik ke rumah istri muda, kalau dua-dua meracun, bangunan kawin tiga. Mesti pandai berbonggong, mesti pandai comelan, tetapi jangan sampai, eh pecah tembelan. Oke, dan untuk pandai siang ada di rumah, sesuai dengan janji kita tadi, kita sudah kedatangan satu wanita. Yang dikabarkan, ini adalah wanita yang menjadi hubungan kedekatan pribadi dengan Hotman Paris tanpa ketahuan media. Wow, sulit loh ya, gak terekspos loh. Langsung saja kita panggil model cantik ini. Ini dia, model cantik yang tidak terlihat media. Oh, katakanlah sekarang, hey, hey, musik, musik, musik. Dengerin, dengerin, dengerin. Katakanlah sekarang, aku punya ragamu, tapi tidak, kau tak perlu berbohong. Mendingan, mendingan lu cinta lunak. Kurelah kau bahagia, asalkan kau bahagia. Habis, suara gue sampe sama lu. Hanya sampe, lu ketinggian, lu ketinggian. Ketinggian, kak, ketinggian. Turunin, udah tau suara gue suara cowok. Gimana sih? Eh, mendingan milen atau lu cinta lunak di mana? Jadi ini, jauh-jauh sosok milen. Apain gue sama nenek begini? Eh, dari tadi gue perhatiin ini suami gue ada di sini. Bilang sama lu cinta lunak sama milen. Lu boleh kemana-mana, ujung-ujungnya juga minta kawin sama gue loh. Ah, bang, bang. Ya, memang dia belum mati. Diam, karyam belina gak mau lagi. Oke. Kalau ini memang gak ada batangan ini, gak ada batangan ini. Si abang mah, mas, mas, mas udah cek, mas. Oke, mas. Kesian orang. Sekarang ini, sekarang ini aku ada artikel ya. Coba kita dulu baca artikelnya, ini dia. Gimana tuh? Wah, Melia, eh, mana sih? Hei, hei. Melani Ricardo, jalani program diet karena Hotman Paris. Wow, ini tuntutan dari abang atau gimana nih supaya Melani? Udah pastilah, daripada suami gue kemana-mana ya kan? Mendingan ikut sama gue, gue ngucerin badan gue, puter, 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 puter. Bang, bang, apa sih bang yang membuat abang? Ini ngincar warisan, ngincar warisan ini. Ini ngincar warisan dong. Apa sih itu bang, apa yang membuat abang tuh cinta? Dia mau ngincar artemologi ini nih. Bang, apa sih bang yang membuat abang akhirnya memilih dia bang? Untuk jadi istrinya. Kasih tau dong, Bebep kasih tau dong, apa yang akhirnya membuat Hotman Paris itu jatuh ke tangan Melani Ricardo. Coba lo kasih tau. Tapi bang Hotman, bentar, bang Hotman tuh pinter ya, nyari bodyguard ya. Eh, eh, kok bodyguard, gede-gede Andi ya. Sorry, 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 sorry. Tapi justru yang gue bilang. Pertama menghemat biaya. Menghemat biaya. Perampok takut. Perampok takut. Tapi. Jadi menjaga berlian saya. Iya, iya, iya. Bang, berlian lo berlian KW aja semuanya. Pemirsa, gue kasih tau ya, hanya di Brownies dong. Walu semarangan lo Melani. Kalau Hotman Paris pake begini, bikini di TV, gue kasih tau. Semua berliannya itu kaleng-kaleng alias KW. Masa sih? Coba liat bang, ya Allah. Ini KW ternyata. Kalau katanya Barbie Gumala Sari, ini berlian simulator. Ini kena, ini sudah kena undang-undang IPN. Pencemaran nama baik. Tapi pencemaran nama baiknya kayaknya gak ditahan. Jadi percuma sama aja. Sabar ya, Bu. Sabar. Sabar ya. Terus ada jalan keluarnya ya, Bu. Tapi gini, Bang, ini baru pertama kali aku liat abang... ...memang seleranya kayak supir-supir kop aja ya, Bang. Hei, 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 hei. Si Ruben mulutnya Oma masih jahat. Kok supir sih? Apa sih? Keneknya. Keneknya. Oke, tapi Bang, menurut abang... Sosok Melani ini di mata abang seperti apa sih, Bang? Ngomong kau, ngomong dulu. Kalau secara... Kalau cantik udah enggak. Kalau cantik udah apa sih? Hei, hei. Serius, Ben? Kalau dia sudah kayak bodyguard, mana namsuk itu. Tapi, tapi semenjak bersama Bang Hotman Paris... ...memang Kak Melani lebih terlihat cantik. Iya. Tapi memang... Di operasi ya? Hah? Di operasi ya? Operasi enggak, cuma tarik benang aja. Apa jujur ya? Jujur, daripada Muna, kecantikan buah alami. Apa sih resep kecantikan Mbak Dewi Persik dan juga Melani? Gak ada, cuma air putih aja. Sama kita jangan negative thinking sama orang. Padahal tiap bulan ditarik. Wah, itu gua. Iya, iya, iya. Bukan orang lain ya, itu lu ya. Gak, tapi gue juga kok sama. Bang, kalau kasih nilai buat Melani, 1 sampai 10. Apa? Buat Melani, 1 sampai 10 nilai berapa kira-kira? Boro-boro kasih nilai, kasih nilai, kasih nilai jarang lu. Kalau ide kreatifnya, sambung membuat cerita, membuat chatting di mesos itu, dia sembilan. Sembilan. Iya, itu kelebihan dia. Dia bisa bercanda, walaupun kadang-kadang kata-kata saya agak kasar, dia bisa langsung dengan manis ditangkis tapi menarik gitu loh. Oh, kayaknya kita cocok. Tapi abang aku pernah dengar, aku dengar, aku bocorin aja ya bang ya. Melani pernah bilang sama aku, katanya kalau malam abang suka whatsapp-whatsappin Melani gitu ya. Kamu lagi apa gitu ya. Enggak, whatsappin tapi jangan dulu, artinya ngerti gak? Iya. Kamu jagain apa, security di rumah aku lagi pada libur. Dia tuh kalau whatsapp gue, eh biar gini-gini gue pegang kartunya abang loh. Abang kalau mau deketin cewek, cerita sama gue, bener. Oh gitu. Gue tau. Berarti lo tau semua dong Mel. Gue tau siapa aja penyanyi dangdut yang udah sama yang belum. Emang siapa? Emang siapa? Maksudnya udah dibawa ke Omnia gitu loh. Omnia itu, Omnia itu dimana? Di Bali. DP belum ya? Belum. Nanti. Ya gimana, orangnya belum ngasih DP apa-apa mbak gue. Iya. Hei, Dewa Persik lu bayangin gak, badannya gak sixpack aja, tapi di Instagram buka-buka baju lo liat. Lu gimana dia sixpack, lu bayangin, setiap hari. Aku sudah banyak belajar, cewek lebih suka cowok yang gendut tapi punya six car, six mobil, daripada sixpack. Cowok lo, cowok lo kalau punya sixpack badannya bagus, tapi pulang-pulang naik bajai, gimana lo tertarik sih. Tapi ngomong-ngomong, walaupun abang punya enam mobil, itu mobil masih kuat gak buat nanjak? Nah, aku denger-dengar kemarin baru nanjak, bentar dua menit udah turun lanjut. Eh, mendingan, mendingan yang pulang-pulang naik bajai ada yang nemenin ya? Iya, iya, iya. Kalau aku. Terus tarikannya kenceng. Tarikannya kenceng. Jadi ini mobil sport agak lemah. Iya. Tarikannya kenceng tapi gak nyapa si bulan udah soak. Lu tau gak sih? Oke. Cowoknya sih tarikannya kenceng, tapi ceweknya gak mau lagi, nutup aja terus. Oke, tapi gini, aku juga nutup hatinya dia, nutup hatinya. Parah, 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 parah. Coba kita lihat foto berikutnya ya, ini dia. Wow, langsing Melani. Mukanya gak banget sumpah. Lu kalau ngedit orang juga tahu, itu mukanya Melani padahal sudah lunak kan? Lu kalau ngedit suka kadang-kadang gak kira-kira lu. Eh bentar, kok gue malah ngeliat kayak semar ya, kalau gak Ateng ya. Apa? Kayak semar sama Ateng ya. Ah, gue gak demen bodi-bodi kayak gitu. Kayaknya gedean mukanya deh. Gue demen yang sekel-sekel dong, gila loh. Lakin kalau bodi gue tipis kayak gitu, gue gimana mau menjaga keamanan di mall ini, gila loh. Gila lah. Aku hanya satu mimpiku. Apa sih? Pengen saya bawa dia ke Bali dan dia pakai bikini. Pengen tau, malahan gue takutnya kolam renangnya tumpah. Jangan, jangan begitu gue pakai bikini, ada guratan-guratan bekas lahiran. Terus kalau jalan, kalau jalan, jalan gini, kalau ada kan ceplak-ceplak, gelebuk, 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 gelebuk. Ini kapan, Bang? Waktu muda ya? Keren banget, Bang. Kalau perut Abang sampai kayak gitu, gue tinggalin Tyson, gue kawinin lu sekarang juga. Beneran lu ya? Itu yang kami terima itu adalah foto waktu Abang SMA dulu ya, Bang. Itu kapan, Bang? Dia memang tidurnya di laut, makanya dia begitu. Jadi banget loh, Pak Nenya, Bang. Tapi dulu waktu muda kurus ya, waktu di Australia juga kurus ya. Kurus. Bang, ada gak sih, Bang kalau orang ketemu, Bang diet dong, ada yang kayak gitu gak? Banyak banget. Banyak. Netizen yang mencintai aku itu jutaan. Suka dinasehatin terus. Tapi gimana gak kuat gue, selalu pengen makan. Sebenernya jujur, gue tau Abang, Abang tuh makan gak banyak. Dia tuh gemuk bukan karena banyak makanan. Tapi karena banyak dinyinyirin orang. Didoain dong nanti. Aduh. Oke, ada artikel berikutnya. Sama-sama kita baca ya, artikel berikutnya. Suami minta anak lagi, Melani Ricardo. Fabrik sudah tutup. Ya iyalah. Kata orang gini, iya anaknya kan cakep-cakep. Blasteran-blasteran. Terus gue bilang kalau nambah-nambah terus, anaknya cakep-cakep. Maknya gak cakep-cakep. Makin lebar maknya. Lo segini aja dipanggil nenek sama dia. Iya. Tapi gue buah aja tuh, Mel. Lo tanya sama dia. Bedanya bule sama lokal gimana? Udah pasti dong. Kalau bule itu. Rambutnya pirang. Iya bener. Lebih lama ya, lebih lama ya. Iya. Tarikannya lebih lama gitu. Emang kalau orang Indonesia naik mobilnya mungkin dekat-dekat. Karena kan jaraknya dekat. UDP yang udah banyak Indonesia-nya. UDP empat, UDP empat. Eh duduk yuk. Tiga, tiga, tiga. Tiga. Eh empat, Musdalipa. Hari ini menikah Musdalipa ya. Happy wedding ya Mbak Mus. Happy wedding Mbak Mus. Happy wedding sama Fatri. Oh ya Allah. Happy wedding ya King Nasar. Hei Mbak Mus, Nasarnya belum. Belum ya. Mbak Mus, ini yang hari ini melaksukkan pernikahan. Iya selamat. Dan juga, tadi juga untuk Ivan Gunawan yang tadi proses akat. Ya. Oh jangan? Dengan? Tadi siang jam 11 ya Wen. Jam 11 sudah akat. Jam 11 sudah akat. Pokoknya langgang untuk Ivan Gunawan. Ivan Gunawan. Mohon maaf memang pengantin. Abang nanya. Apa? Ivan dikenal nama siapa? Ada bang. Ada bang. Udah tadi banyak. Abang lihat di Instagram juga udah rame bang. Lagi ditutup. Ivan Gunawan melaksukkan proses akat. Kok kita gak diundang sih? Haris. Gue diundang. Gue diundang. Gue enggak. Ya belum. Ya belum. Memang tadi tertutup untuk umum karena. Lagi mode sekarang ini pansos. Banyak orang ngontra artis terkenal. Oh. Kura-kura pacaran. Siapa? Kemarin udah ada satu. Siapa-siapa coba? Ya ada deh. Sebut namanya dong. Yang biar seru abang. Saya kan punya Aspre yang di TV lain. Namanya Sayla. Dia cerita bahwa beberapa bulan lalu dia diajak oleh cewek juga. Mau bikin kontrak dengan seorang laki. Yang baru-baru ini udah cerai juga. Katanya pura-pura pacaran. Nanti honor si cowok itu 150 juta. Astaga. Pura-pura pacaran. Ya ampun. Pura-pura pacaran, pura-pura tunangan. Tau-tau gak? Coba kalau gak salah yang cowok itu yang kemarin rame itu. Iya. Iya. Astaga. Yang mana sih kak? Siapa sih? Siapa sih? Dan apakah sosok yang ini benar atau tidak? Silahkan masuk. Yeay. Semuanya lompat. Benar. TSM ada suaranya. Semuanya. Semuanya. Iya. Iya. TSM ada suaranya. Aku punya pilihan. Nikman ku jadi raja. Di kelilingi empat janemamu. Dan dayangi semua orang-orang suruhan. Nikman ku jadi raja. Dengan dayan sana. Dengan dayan sana. Terima kasih kakiku. Ku buangkan apa? Tapi ku bukan. Ku hanya orang biasa yang selalu dijadikan alas kaki Pada sang raja, aku hanya bisa Menahan dan melihat, memayangkan dan memimpikan Untuk mencari seorang raja Se-se-se-se-se-se-se-se . Stop, 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 stop. Kenapa sih? Kreatif, parah banget tuh kreatif. Kreatif, kreatif parah banget. Kreatif yang nyuruh, udah, 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 udah. Gue sih, eh, gue emang ikutin siapa yang bayar gue, Pik. Sorry. Orang udah nyanyi-nyanyi sampe sore, udah, udah, udah. Eh, lu tuh kalo mau nyanyi, yang orang bisa nyanyi, nih. Isabella, Isabella, Isabella. Ayo nyanyi. Brodin. Asik. 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 Yeay. Hahaha. Shadananana, 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 nah, nah, nah. Eh, itu. Lu jangan nyontoh gaya temen gue loh. Siapa? Siapa sih? Itu, jangan contoh dong, itu temen gue. Charlie, Charlie temen dia. Temennya abang, Charlie. Coba karakter sendiri dong, wah lu. Iya, musik. Musik. Siapa sih? Gapin. Siapa sih? Siapa sih? Terima kasih. Baru keren. Justru itu. Maaf, maaf. Ini gue mau duduk dulu ya sebentar. Soalnya kan tadi kan abang bilang kan katanya gini. Ada temennya katanya seorang aktor nih. Katanya kalau mau settingan sama dia ratusan juta. Siapa sih bang orangnya? Bang ngomong dong. Siapa sih? Silahkan duduk. Ngomong dong. Siapa sih? Silahkan duduk. Kalau kita nanya jujur gak apa-apa kan? Nah terbuka. Itu yang dinamakan Lokomotif of Hannesley. Apa? Apa namanya? Lokomotif of Hannesley. Lokomotif of Hannesley. Oke. Tapi sebelum ke arah Pansos. Aku ada nanya satu yang gue tetap iri. Apa sih bang? Banyak cewek mengatakan kau gladiator di kamar. Benar gak sih? Enggak maksudnya. Dia punya bu... Dia punya bu... Dia punya bu... Dia punya bu... Ya tapi ini kan gue boleh ngomong sebarang. Nanti lagi lain. Hei siapa? Nanti aja. Nanti aja dulu jangan ah. Nih. Kalau dia enak program MTV. Aduh siapa? Jangan jangan. Itu jangan ditanya dulu. Oh oke. Aku sebenarnya mau nanya lagi cocoro. Hei gak boleh. Gak boleh. Oke. Pertanyaan saya begini. Iya pak. Seminggu lalu ada cewek. Ya. Katanya sudah rapat sama kamu berkali-kali dengan beberapa cewek. Yang artis belum terkenal. Iya betul. Rapat sama kamu sepakat bikin kontrak. Aha. Kamu akan pura-pura pacaran sama dia. Betul. Terus? Dan kamu akan dapat 150 juta untuk 2 bulan. Maka kemudian gak lama sih sudah itu. Yang benar kamu sudah kelihatan pacaran sama itu loh yang artis yang... Yang kemarin lagi rame. Keturunan Tionghoa. Iya. Yang nangis-nangis itu ada di sosme. Nah kemudian pura-pura tunangan. Anggi Achan. Ya. Ya. Oke. Tapi yang cewek yang bocorin ke saya itu gak jadi ikut. Benar gak sih? Tapi benar juga gak apa-apa. Itu kan bagian dari bisnis ya kak. Jadi gini. Di dalam kehidupan kita itu selalu. Serius nih. Aduh. Aduh. Kayaknya duduk deh kak. Duduk deh. Duduk deh. Soalnya panjang sih. Duduk. Duduk dulu. Musiknya musik sedih. Biarin dan kalau bisa penjelasannya dicampur-campur dengan gaya bahasa Inggrismu. Oh. Coba, coba, coba. Kita itu di dalam kehidupan. Tidak pernah tahu kita dilahirkan menjadi siapa dan dari kasta golongan apa. Lama banget sih langsung aja jelasin 7 poin. Tapi di saat kita mulai didesain dengan seseorang yang akan menjatuhkan dalam gagalnya sebuah hubungan. Sebentar, sebentar. Wendy. Wendy. Lu kalau setiap gue ngomong tidur mulu. Kayak orang gak menghargai. Eh bukan cuma Wendy. Lu liat penonton di depan. Tidur semua. Lu liat tuh penonton. Tidur semua tuh. Tidur semua tuh 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 tuh. Tidur semua. Coba to the point aja. Bener gak kamu di kontrak beberapa artis pemula agar seolah-olah pacaran agar namanya dia naik. Tidur tinggal jawab iya atau enggak. Itu hanya desain. Yang pasti adalah not free and inspiring. Apa itu? Artinya. Apalagi itu. Itu bukan hal yang sebenarnya gitu. Yang benarnya yang mana? Itu didesain sama dia sendirian aja gitu bang. Oke terus. Ngajar nih kreatif nih. Didesain sama dia sendiri. Kreatif udah ngajar banget bang. Tadi dia lagi nyanyi suruh begini. Karena dia lagi menjelaskan dengan kata-kata yang puitis. Eh build in yuk cepet yuk cepet yuk. Kasian lu mau orang lu. Lu disini dulu deh. Lu temenin Vicky. Bentar nih. Temen kita kayaknya ada masalah nih. Ngapain dari tadi. Kita lagi syuting. Lu hari ini sibuk banget mainin HP terus. Iya. Wen. Ini gua kasih tau sama lu ya. Jadi Wen. Gua tuh kasih tau sama lu nih ya. Gua ini memang lagi seneng banget sama aplikasi tiktok. Oh gitu. Iya. Emang aplikasinya seru banget. Seru banget Wen. Ini seru banget. Jadi pake lu gua rasa gak lu doang yang harusnya gua kasih tau. Tapi semua juga pasti udah pada tau nih. Karena ya. Karena memang ini kece banget Wen. Lu tau gak sih tiktok itu bisa ngajak kita semua jalan-jalan keliling tiga destinasi keren di Indonesia. Wow. Karena tiktok ya. Tiktok lagi bekerja sama dengan kementerian pariwisata. Wow. Berarti bisa jalan-jalan keliling Indonesia Wen. Ya. Nah gua juga mau kalo kayak gitu. Tapi caranya gimana. Nah. Caranya gimana nih. Nih coba lu liat videonya. Nih. Liat nih. Nah. Ya. Gitu Wen. Oh ya 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 ya. Jadi memang. Jadi langsung aja buka aplikasi tiktok kamu. Terus buat video stiker dan juga lagu khusus wonderful Indonesia. Langsung deh cekrak-cekrek tunjukin pose keren kamu. Saat mendaki Gunung Bromo. Menghirup udara pantai di Kepulauan Seribu. Lalu. Dan juga melihat kemegahan Candi Borobudur. Nih liat nih. Satu lagi nih. Ya ya ya. Coba coba. Wow. Nah. Kalo udah jangan lupa upload pake hashtag. Hashtag wonderful Indonesia dan bagikan juga Instagrammu. Dengan hashtag yang sama dan juga tag Instagram. Tag Instagramnya ke at tiktok official Indonesia ya. Jadi biar video kamu itu bisa di repost gitu. Itu keren. Keren banget ternyata ya. Gue bisa majeng gratis di Bromo. Kepulauan Seribu. Terus lagi Candi Borobudur. Wah ini tiktok luar biasa. Asik asik asik. Jadi tunggu apa lagi Wen. Ayo kita dukung wisata dalam negeri. Buat semua manis yang ada di rumah nih. Buruan juga download tiktok dan juga buat video. Dengan hashtag wonderful Indonesia ya. Sekarang juga harus dan wajib. Sekarang ya. Sekarang juga harus dan wajib. Oke. Baik. Kalo kayak gitu aku masih mau ngasih tau Wendy lagi tentang tiktok. Kalian semua jangan lupa lah ya. Langsung ikutan juga dengan hashtag wonderful Indonesia. Kita akan kembali serang satu ini tetap di Brownies obrolan manis. Hit. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.